Kamu pernah waktu baru bangun tidur, ngerasain pegel di leher, pundak, atau pinggang? Ada beberapa gerakan yang bisa bantu kamu rilis. Cuma 10 menit, dan bisa kamu lakukan di tempat tidur. Kita coba yuk! Oke, kita mulai dengan gerakan pertama ya. Berbaring menyamping kayak gini, kepala kamu boleh tetap di atas bantal. Satu tangan di belakang kepala, chest rotation. Tutup dulu ke depan, inhale, buka chestnya putar ke arah langit-langit. And then exhale, tutup lagi ke depan. Usahain kedua lutut kamu tetap ada di depan, menempel satu sama lain ya. And then exhale. Kalau putarannya nggak terlalu jauh, nggak apa-apa. Inhale. And exhale. And then satu lagi, inhale. And exhale. Kita ganti sisi. Gerakan yang sama. Satu tangan di belakang kepala. Kedepan dulu. Inhale. Putar. And exhale. And then inhale. Dada kamu putar sampai dia kayak menghadap ke langit-langit. And then exhale. Sekali lagi, usahain lututnya tetap rapat satu sama lain. And then exhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Berbaring lagi. Seperti ini. Tekuk kakinya. Ya. Kita akan gerakin sedikit tulang punggungnya. Now. Tarik nafas. Inhale. Exhale. Bayangin kamu kayak tarik tailbone kamu masuk. Rasain lower back. Punggung bagian belakang kayak turun ke arah tempat tidur. Inhale. Lepas lagi. Panjangin lagi tailbone-nya. And then exhale. Tarik tailbone kamu masuk. Rasanya bokong kamu kayak mau keangkat. Dan lower back atau punggung bagian belakang bawah itu turun ke arah tempat tidur. And then exhale. Inhale. Panjangin lagi. Dua kali lagi. Exhale. And then inhale. Panjang lagi tailbone-nya. Satu kali terakhir. Exhale. And then inhale. Panjangin lagi tailbone-nya. Sekarang tailbone sama tulang duduk kamu panjang ke arah tumit atau heels. Ya. Lurusin satu kaki. Kalau kakinya dari poin begini. Flex. Ya. Kayak kamu lagi napak di lantai. And then poin lagi. And then flex. Rasain ke stretch di daerah betis. And then exhale. Inhale. Dua kali lagi. Exhale. Inhale. Satu kali terakhir. Exhale. Inhale. Takut kakinya. Ganti kaki ya. Lurus. Saya mulai dengan kaki saya poin. Toesnya poin. And then inhale. Rasain stretch di daerah betis. Exhale. And inhale. Jaga kaki yang satunya. Sebisa mungkin dia kayak gak jatuh keluar ya. And inhale. Exhale point. Inhale. Flex. Dua kali lagi. Exhale. And inhale. Satu kali terakhir. And inhale. Tekuk lagi. Sekarang buka tangan kamu. Taruh di bawah bantal seperti ini. Buka kakimu sedikit lebih lebar dari hips. Jauhin sedikit tumitnya dari bokong. Inhale. Knee drop ya. Ke kiri. And then inhale. Ke kanan. Inhale. Jatuhkan lututnya ke kiri. Exhale. Bawa ke tengah lagi. Inhale. Ke kanan. Exhale. Ketengah lagi. Inhale. And exhale. And then inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Setiap sisi. Inhale. And exhale. And then inhale. Jatuhkan ke kanan. Exhale. Kembali ke tengah. Dekatkan lagi kedua kaki. Kita akan stretch sedikit glutsnya. Satu kaki. Tumpangin di atas kaki yang satunya. Saya mulai dengan kaki kiri. Terus bawa telapak kaki kamu pelan-pelan mendekati bokong. Pegang bagian belakang paha. Tarik kaki yang di bawah. Lutut ke arah dada. Dua nafas. Inhale. Kamu akan ngerasain stretch di bokong sebelah kiri. And then exhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Pelan-pelan taruh lagi kaki kamu. Turunin kaki kiri. Ganti kaki kanan yang naik. Tumpangin di atas kaki kiri. Pegang paha kiri bagian belakang. Dekatkan telapak kakinya. Lalu pelan-pelan kamu angkat. Sekarang kamu akan rasain stretch di bokong bagian kanan. Inhale. Dua nafas. Exhale. Satu kali lagi. Inhale. Exhale. Taruh lagi kaki kamu. Turunkan kakinya. Sekarang. Ambil bantal kamu dari kepala. Naikkan bokong. Taruh di bagian belakang bokong. Kira-kira di atas tailbone. Sedikit lebih ke atas lagi. Jadi pinggang bagian belakang kamu juga ditopang sama bantal. Oke. Kita akan melakukan hip rotation dengan cara menjatuhkan hip ke kanan dan ke kiri. Saya akan mulai dari sisi kanan. Kamu boleh taruh tangan kamu di samping hips di atas bantal. Atau kamu boleh pegang hip bone kamu di sini. Ya. Saya akan mulai dengan sisi kanan. Inhale. Saya jatuhkan hips kanan. Hip kiri saya sedikit lebih tinggi sekarang. Hip kanan saya menekan bantal ke arah bawah. And then exhale. Kembali ke tengah. Kedua hip bone saya sejajar lagi. Inhale. Saya jatuhkan ke kiri. Hip kanan saya sedikit lebih tinggi dari hip kiri. Saya tekan bantal di sisi kiri. And then exhale. Kembali ke tengah. And then inhale. And exhale. Last one. Inhale. Saya jatuhkan hip kanan. Saya tekan sisi bantal sebelah kanan. And then exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Sekarang saya jatuhkan hips kiri. Hips kanannya agak ngangkat. Saya tekan sisi bantal sebelah kiri. And then exhale. Angkat bokong kamu. Keluarin bantal. Berbaring menyamping. Bangun. Kita duduk. Kita akan gerakin pundak ya. Shoulder roll. Oke. Tangan kamu boleh di atas knees. Boleh di atas tempat tidur. Pertama, arahnya ke depan. Bawa ke depan. Naik ke atas. Putar ke belakang. Bernafas. Inhale dan exhale. Dua kali lagi. Kembali ke tengah. Sekarang kita ganti arah. Ke belakang dulu. Naik ke atas. Putar ke depan. Dua kali lagi. Dua kali lagi. Tanganmu tetap di samping. Side stretch. Tilt ke kanan. Saya mulai dari sisi kanan. Angkat tangan kiri. Rasain. Sekarang sisi kiri kamu memanjang. Inhale. Exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Saya tilt ke sisi kiri. Sisi kanan saya memanjang. And then exhale. Usahakan kedua sitting bone atau tulang duduk kamu tetap ada di atas tempat tidur. Inhale. Buka dadanya ke depan. And then exhale. And inhale. And then exhale. Satu kali terakhir. Inhale. 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 And then exhale. Terakhir ke kiri. Inhale. And then exhale. Kembali ke tengah. Oke. Kita sudah selesai. Kalau kamu masih punya waktu, ada lanjutannya. Morning exercise sekitar 10 menit. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai, saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates, pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Sampai ketemu di Basi Pilates.